Kasus kekerasan seksual menempati peringkat kedua dari seluruh kasus kekerasan pada perempuan. Masyarakat pun meminta pemerintah segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Menurut catatan Tahunan Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual tahun 2016 mencapai 2.399 kasus. Hingga kini belum ada payung hukum yang pasti terkait kasus kekerasan seksual. Selain pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, pemerintah juga diminta segera mengimplementasikan kurikulum pendidikan seksualitas, reproduksi, dan kesetaraan gender sedari dini. Kasus Yuyun, siswi SMP Bengkulu yang diperkosa oleh 14 pemuda mabuk, menjadi puncak kemarahan organisasi masyarakat. Kami juga ikut mendukung pengesahan RUU PKS dan mendorong RUU ini agar menjadi prioritas pembahasan. Karena undang-undang tersebut diharapkan, kami mengharapkannya, undang-undang ini menjadi payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada semua warga negara Indonesia, baik dari usia anak.